Intro Dinas Perhubungan Sulsel begaku penyesuaian tarif bes angkutan umum antarkota dalam provinsi atau AKDP penyusul kenaikan harga BBM masih dalam proses pembahasan. Setelahnya akan ditetapkan oleh gubernur sesuai kewedangan AKDP. Kepala Dinas Perhubungan Sulsel Muhammad Arafah yang ditemui di kantor gubernur Sulsel pada selasa 4 Oktober berharap penyesuaian tarif nantinya tidak memberatkan masyarakat. Diperkirakan kenaikan tarif AKDP berkisar 20 hingga 40 persen. Kan sudah nusulan, sudah dibahas. Nanti Pak Gubernur akan menetapkan tarif sesuai kewedangan AKDP itu. Nah sekarang ini masih proses. Menuju ke biruh hukum. Tapi paling tidak, ya kita juga berharap kenaikan ini tidak membebani masyarakat. Tapi kisarannya sudah ada berapa? Ya antara 20 sampai 30 lah. Sementara itu meski belum ada keputusan resmi soal tarif baru, namun operator bus di lapangan sudah mulai banyak menaikan harga layanannya. Hai Rudin, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Terima kasih telah menonton!